Chelsea mengamankan kemenangan tandang pertama mereka musim ini. Penampilan klinis di babak pertama membuat The Blues meraih kemenangan nyaman 2-0 dalam derby London Barat melawan Fulham. Pasukan Maurizio Pochettino memulai dengan baik di Craven Cottage. Mereka sudah memimpin pada menit ke-18 ketika Mikaelo Mudrik mencetak gol pertamanya untuk klub sejak didatangkan dari Syatar Donetsk pada bulan Januari. Tak lama kemudian Chelsea menggandakan keunggulannya lewat gol dari Armando Borja. Dengan kemenangan ini Chelsea naik ke posisi 11 dengan torehan 8 poin. Ini kemenangan yang patut dinikmati fans The Blues. Juga kemenangan yang patut untuk dinikmati oleh Mudrik. Tapi, catatan apa saja yang bisa didapat dari pertandingan ini? Berikut ulasannya. Menjelang laga melawan Fulham, Chelsea sendiri sudah lemah dari segi statistik. Sebelum pertandingan ini Chelsea memiliki tingkat konversi tembakan gol terendah kedua di Liga. The Blues juga belum pernah mencetak gol di tiga pertandingan terakhir. Sudah bukan rahasia kalau Chelsea sedang mengalami masa-masa sulit. Dan ini sudah disadari banyak orang, terutama legenda dan mantan pelatih Chelsea, Frank Lampard. Tapi baginya, ia tidak heran melihat Chelsea yang kesulitan di awal musim ini bersama Pochettido. Sebelum laga lawan Fulham ini dimulai, Lampard berkata, Saya tidak sepenuhnya terkejut dengan kesulitan yang mereka alami. Ketika Anda bersama Chelsea, jika Anda tidak menang, maka rasa gugup itu akan muncul. Akan ada banyak pemain yang merasa masa mereka di Chelsea sudah habis dan itu akan merusak kepercayaan diri di squad. Ucapnya dikutip dari Goal.com Statistik dan keraguan para pundit, bahkan dari legenda sendiri, memang tidak memberikan hasil yang baik. Tetapi semua itu berubah di pertandingan ini. Bagi Pochettino, ia percaya kalau hasil yang baik akan datang dari performa yang baik pula. Tapi ia juga sadar, semakin lama ia mewujudkannya, semakin besar pula tekanan yang ia terima. Soal perkataan Lampard yang bilang ada banyak pemain yang merasa masa mereka di Chelsea sudah habis, mungkin itu termasuk Mudrik. Sebelumnya, ia telah melewati lebih dari seribu menit pertandingan kompetitif tanpa mencetakul untuk Chelsea. Padahal setelah didatangkan dengan harga 100 juta euro, ekspektasi besar melekat padanya. Dan baru di pertandingan ini, Mudrik menunjukkan seperti apa kalau ia main serius. Pemain Ukraina itu menyebabkan masalah bagi Fulham dan back sayap Timothy Kastanya. Sepajang 45 menit pertama, Mudrik menunjukkan kecepatan dan kemampuan menggiring bola dengan kecepatan tinggi. Yang terpenting, Mudrik menunjukkan ketajamannya di sepertiga akhir lapangan. Itu sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan di Chelsea selama ini. Goalnya juga luar biasa dengan memamerkan skill control bola dan finishing yang sangat tenang. Sayangnya kecemerlangan Mudrik hanya bertahan di babak pertama. Masuk ke babak kedua, ia digantikan oleh Ian Madsen. Pochettino berkata kalau Mudrik merasa sedikit kesakitan di bagian pahanya. Dan ia tidak mau mengambil resiko cedera. Mudrik bermain sangat bagus. Sayangnya ia kurang beruntung di babak pertama. Dia merasakan sesuatu di bagian pahanya. Semoga saja itu bukan masalah yang serius. Ucap Pochettino dikutip dari Express.uk Potensi cedera itu memang sangat disayangkan. Padahal di lega ini, kita bisa menyaksikan penampilan Mudrik yang sangat cemerlang. Tapi dari 45 menit itu, setidaknya kita bisa membayangkan bagaimana potensi sebenarnya Mudrik di Chelsea. Selain Mudrik, pemain yang patut jadi sorotan adalah Armando Broha. Penampilannya itu bisa menyelamatkan Chelsea dari pengeluaran tak perlu untuk membeli striker mahal. Absennya Nicholas Jackson jadi kesempatan Broha tampil sebagai starter sejak bulan November kemarin. Untuk pemain yang sebelumnya hanya pernah bermain selama 14 menit di musim ini, Broha menunjukkan penampilan yang bagus. Meskipun diwarnai dengan kegagalan mencetak gol ke gawang yang tak dijaga. Tapi tak butuh waktu lama bagi Broha untuk mencetak gol. Kurang dari 2 menit setelah gol pertama dari Mudrik, ia mencetak gol tambahan. Namun Broha tidak bermain selama 90 menit. Di menit ke-65, ia ditarik keluar digantikan oleh Rahim Sterling. Namun Broha masih pantas untuk dapat peradikat Man of the Match malam itu. Pemain Albania berusia 22 tahun itu terus menerus menciptakan kepanikan di lini belakang Fulham. Ia juga menunjukkan lari yang langsung dan efektif. Memang ada unsur keberuntungan dalam golnya itu, tapi gol itu tidak bisa tercipta kalau Broha tak punya inisiatif menyerang dan insting mencetak gol yang tajam. Chelsea sangat membutuhkan pemain dengan inisiatif menyerang. Terbukti saat Broha keluar dan Sterling masuk, Chelsea kehilangan ketajamannya. Dan mungkin Broha bisa membantu The Blues meningkatkan statistik konversi gol mereka. Catatan menarik tidak hanya ada di lini serang, tapi juga di lini tengah. Setelah eksperimen dan bongkar pasang lini tengah, Pochettino sepertinya sudah menemukan seimbangan formula gelandang yang sempurna. Moises Caicedo yang dibeli seharga 115 juta pounds itu ditempatkan sebagai gelandang bertahan di depan back. Tugasi adalah menyapu bola yang datang, juga mengalirkan bola dari lini bertahan ke lini serang. Kemudian, Connor Gallagher dan Enzo Fernandez digunakan sebagai dua gelandang nomor delapan. Mereka cocok menempati posisi tersebut karena punya kemampuan menyerang yang mumpuni. Di mana Gallagher di sisi kanan lini tengah, sedangkan Enzo berada di sisi kiri. Caicedo, Gallagher, dan Enzo tampak saling melengkapi dengan sempurna. Baik saat menguasai bola maupun saat keluar dari penguasaan bola. Trio lini tengah ini bisa bekerja sama dengan baik. Ketika kehilangan bola, lini tengah Chelsea bisa mendapatkan kembali dengan cukup cepat. Secara keseluruhan, trio gelandang ini bisa bermain dengan tenang, terutama Enzo yang jadi jantung permainan lini tengah Chelsea. Setelah gagal mengalahkan Nottingham Forest, Bournemouth, dan Aston Villa, kemenangan lawan Fulham adalah kemenangan yang sangat dibutuhkan anak asu Pochettino. Sebelum laga ini, Chelsea hanya punya 5 poin dari 6 pertandingan, sedangkan pertandingan lawan tim papan bawah lutan jadi satu-satunya kemenangan mereka. Fulham memang bukan tim kuat, performa Fulham akhir-akhir ini juga tidak bagus. Meskipun begitu, kemenangan The Blues adalah kemenangan yang pantas didapat. Chelsea bermain dengan profesional dan bisa mencatatkan clean sheet. Pochettino menganggap kalau kemenangan ini bukan kemenangan biasa, tapi bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Penting bagi kita untuk membangun kepercayaan diri, saya sangat senang untuk para pemain, kami mendapatkan apa yang pantas kami dapatkan dan saya senang untuk kedua pecinta cool malam ini. Ucapnya dikutip dari The Telegraph. Terima kasih telah menonton!